Untuk harganya, ini per meternya sekitar Rp 2.500.000. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Hanafi dari Berkah Ternak Kediri. Selain dari kambing perah, saya juga melayani pesanan kandang kambing etawakontes. Untuk kambing domba, juga kambing susu, semua model kambing lah kita bisa melayani. Kali ini kita lagi pasang kandang etawakontes, pesanan dari Mas Deni. Untuk detailnya kita lihat, dari tiang sini sampai sana itu ukurannya 6 meter. Terus ke belakangnya ini ukurannya 1,8 meter lunasnya. Nah, untuk persekatnya itu 2 meteran. Jadi kandang 1,2,3 ini luasnya 1,8 x 2 meter. Tinggi, tinggi dari geladak sampai sini itu 1,5 meter. Tujuannya kalau kandang kambing PE jantan itu biasanya kambingnya besar-besar. Besar-besar, jadi biar nggak melompat. Kalau PE kan tinggi-tinggi kambing. Terus dari bawah geladak sampai ke lehernya ini, leher palungan pakan, ini 60 cm. Kenapa dipakai 60 cm? Karena kambing PE itu jantan itu tinggi. Jadi lehernya itu tinggi. Kalau terlalu rendah malah kasihan nanti. Biasanya ukurannya standar itu ya 60, 65, itu udah standar itu. Terus lebarnya ini dikasih 20 cm udah cukup. Untuk bahannya kita pakai semua full kayu kruing. Kecuali papan. Kecuali papan kita pakai kayu wadang. Kayu ini tiangnya tebalnya 6 x 10 cm. Untuk reng-rengnya kita pakai 3 x 5 cm. Kalau kayu kruing itu kan lebih, kita asumsinya lebih awet, tidak mudah susut. Kalau kayu lokal itu susutnya cepat. Kalau kayu kruing itu lebih tahan lama. Kalau soal harga ya bisa dua kali lipatnya. Kalau kayu Kalimantan sama kayu lokal. Terus, untuk ukuran palungan pakan. Ini kita bawahnya sini sekitar 37 cm. Terus atasnya ini 40 cm. Tingginya ini 40 cm. Tingginya. Pakai kayu padang. Terus kita juga tambah atasnya ini kita tambah reng. Karena biar kalau kambingnya itu berdiri itu tidak sampai anjelok. Untuk geladak. Geladak juga kita pakai kayu kruing Kalimantan. Semuanya full Kalimantan ini. Geladaknya. Ukurannya 3 x 5 cm. Untuk sekat perkandang ini by request mintanya papan. Fungsinya biar tidak melihat kambing satu sama kambing lainnya. Kan kalau pejantan itu rawan serudukan gitu. Ini fungsinya untuk itu. Untuk bank kotorannya ini. Ini kita dari geladak sampai ke bawah itu 1,5 meter. Fungsinya biar lebih lama atau awet gitu. Jadi bawah itu langsung tanah. Tidak diplestir semen. Biar kotorannya itu tidak bau. Nanti amoniaknya tidak menguap ke atas. Biar meresap ke tanahnya aja. Terus. Untuk pembersihannya. Ini dari 3 plong ini. Nanti salah satunya itu bisa dibuka. Jadi geladaknya itu bisa dicopot. Dilepas. Buat membersihkan bawahnya. Atap itu. Mas Deninya. Ini pesanannya mintanya sepandek. Karena lebih tidak panas. Dan ringan. Jadi untuk kekuatannya kan tidak. Kalau ada angin kan masih bisa itu. Daripada untuk ice base itu kan berat. Lebih berat. Untuk lama pengerjaan kandang ini. Kita 3 orang itu sekitar 2 minggu. Detail kandangnya soalnya lebih banyak. Lebih rumit. Untuk harganya. Ini per meternya. Sekitar 2 juta 500. Jadi terima bersih. Semua bahan kruing. Kecuali papannya. Itu 2 juta 500 per meternya. Itu sudah sekalian sama ini. Apa namanya? Untuk bank kotorannya ini. Sudah termasuk. Jadi mulai dari bawah. Keduan sampai atap itu. Sudah termasuk. Harganya segitu. Bagi teman-teman yang mau pesan kandang. Yang lebih ekonomis. Atau yang model seperti ini. Juga bisa. Semuanya bisa. Dikonsultasikan lebih dahulu. Kita pakai bahan kayu apa. Atap apa. Terus pengerjaannya. Sekalian bawahnya apa enggak. Itu kita nanti bisa bicarakan. Bisa hubungi saya. Di nomor di bawah. Atau di deskripsi. Model-modelnya. Juga bisa untuk kandang kambing. Itu tadi koloni. Kambing breeding etawa bisa. Untuk tumba juga bisa. Sekian dari saya. Henafi dari Berkah Tenaga Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.